Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita belajar lagi tentang perencanaan berbasis data Seri PBD nomor 2 Di seri PBD nomor 1 Kita bahas tentang pengenalan apa itu platform Rapor pendidikan, profil pendidikan, dan rapor pendidikan Nah sekarang kita akan belajar Perencanaan berbasis data Dengan langkah-langkah yang sederhana Yaitu identifikasi, refleksi, dan benahi Oke, marilah kita menuju ke TKP Baiklah, marilah kita bahas bersama-sama Perencanaan berbasis data Kali ini kita sudah masuk pada seri PBD nomor 2 Kita sudah akan belajar bagaimana cara Melakukan perencanaan berbasis data Kalau pada video saya terdahulu yang PBD seri 1 kita baru mengenal platform Rapor pendidikan, profil pendidikan, dan rapor pendidikan Nah sekarang kita sudah mulai akan bekerja Mengisi lembar kerja Dalam rangka pelaksanaan Perencanaan perencanaan berbasis data Dengan langkah-langkah yang cukup Gampang dan dapat mudah dipahami Yaitu identifikasi, refleksi, dan benahi Nah apa itu identifikasi, refleksi, dan benahi Marilah kita perhatikan paparan di layar Identifikasi itu adalah memilih dan menetapkan masalah Kemendik Putri Stek itu sudah menetapkan Masalah-masalah Sebagai masalah prioritas Yaitu ada 5 masalah Nanti akan saya tunjukkan 5 masalah itu seperti apa Kemudian refleksi Yaitu merumuskan akar masalah Mencari penyebab 5 mencari penyebab masalah-masalah yang sudah ditemukan pada langkah identifikasi Nah penyebab itu ada 2 macam Yaitu pilih indikator level 2 yang berkontribusi pada masalah di indikator level pertama Bisa juga nanti kita pilih indikator yang berpotensi Sebagai penyebab masalah dari dimensi yang lain Kemudian setelah kita menemukan akar masalah Setelah kita lakukan benahi Ristek yaitu ada 5 yang pertama adalah kemampuan literasi Kedua adalah kemampuan numerasi Yang ketiga indeks karakter Yang keempat iklim keamanan sekolah Dan yang kelima adalah iklim kebinekaan Nah nanti saya tunjukkan di rapor pendidikan Atau di profil pendidikan itu seperti apa Nah ini adalah contoh rapor pendidikan Kemampuan literasi dengan kode A1 ini adalah prioritas pertama A2 kemampuan numerasi adalah prioritas kedua Yang saya berikan tanda merah A3 karakter ini adalah prioritas ketiga Kemudian prioritas yang keempat adalah D4 Iklim keamanan sekolah Dan yang prioritas kelima dengan kode D8 Iklim kebinekaan Nah inilah sebagai masalah utama Nanti yang akan kita tetapkan Sebagai masalah yang akan kita buat Program atau kegiatannya Untuk meningkatkan nilai pada profil pendidikan Nah kemudian langkah kedua Tadi itu menetapkan atau mencari akar masalah Nah akar masalah tadi dijelaskan bahwa Letaknya itu adalah indikator level 2 Maksudnya begini A1 ini disebut indikator level pertama Nah A11, A12, A13, A14, A15 Ini disebut dengan indikator level kedua Masalah literasi ini Di sini nilainya adalah 1,52 Ini di bawah kompetensi minimum Warnanya kuning Itu terjadi karena indikator-indikator tingkat kedua Di bawahnya yaitu ada 5 Yaitu kompetensi membaca teks informasi Kompetensi membaca teks sestra Sampai dengan kompetensi mengevaluasi dan merefleksi isi teks Ini disebut indikator level kedua Ini adalah akar masalah Mengapa kemampuan literasi ini rendah Nah disamping kita menetapkan indikator level kedua ini sebagai akar masalah Kemampuan literasi ini rendah Bisa juga disebabkan oleh dimensi-dimensi yang lain Dimensi yang lain itu yang mana Itu berada di dimensi D Yaitu D1 Kualitas pembelajaran Kemudian D2 Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru Dan D3 Kepemimpinan intrusional Ini adalah penyebab Dari dimensi lain Maka nanti Indikator level 2 A1 Sampai dengan A5 Dan dimensi yang lain tadi D1 D2 D3 Itu merupakan Akar masalah Dari Masalah Kemampuan literasi Nah Kemudian Untuk kemampuan Numerasi A2 Akar masalahnya yang mana Yang ini A21 A22 Sampai dengan A27 Mulai dari Kepetensi pada Domain bilangan Kepetensi pada Domain aljabar Dan Kepetensi Menalar Kemudian untuk yang Masalah Ke Tiga Yaitu adalah Indeks karakter Maka Mengapa karakter terendah Maka nilai Nilai Yang di bawahnya Indikator level 2 Yaitu A31 A32 A33 A34 Ini Disebut Indikator Level 2 Yang merupakan Penyumbang Akar masalah Sehingga Terjadi Indeks karakter Bernilai Rendah Kalau ini kita Lihat nilainya Adalah 1,93 Ini masih Perlu dikembangkan Warnanya Adalah Guning Maka Tergolong Rendah Kemudian Untuk yang Masalah Keempat Yaitu Iklim sekolah Maka nanti Akar masalahnya Adalah D41 Sampai D46 Kemudian Yang terakhir Masalah Kelima Yaitu Iklim kebenekaan Akar masalahnya Adalah D81 Sampai D84 Nah Kalau kita Sudah mengetahui Masalah Sebanyak 5 Kemudian Akar masalah Itu adalah Indikator Level kedua Dan dimungkinkan Dari Dimensi Lain Maka Berikutnya Kita akan Coba Mengisi Lembar Kerja Yang sudah Saya Siapkan Nah nanti Seperti inilah Model Lembar Kerja Yang perlu Kita isi Yaitu Kita isi Nomor Kemudian Identifikasi Yaitu Masalahnya Apa Kemudian Refleksi Mencari Akar masalah Kemudian Benahi Yaitu Program Dan Kegiatan Saya Sudah Membuat Contoh Lembar Kerja Perencanaan Berbasis Data Yang sudah Saya isi Seperti ini Ya Pertama Adalah Identifikasi Masalah Ini ada Lima Yaitu A1 Kemampuan Literasi A1 Kemampuan Literasi Kemudian Ada A2 Kemampuan Numerasi Ada A3 Index Karakter D4 Iklim Keamanan Sekolah Dan D5 Iklim Kebinekaan Nah Dari Lima Masalah Ini Kita Mencari Akar Masalahnya Nah Akar Masalah Tadi Sudah Saya Jelaskan Itu Ada Di Level 2 Kalau A1 Ini Adalah Indikator Level Pertama A11 Sampai A15 Ini Adalah Indikator Level Kedua Inilah Akar Masalahnya Kemudian Akar Masalah Itu Disamping Dari Kita Ambil Dari Indikator Level 2 Di Bawahnya Juga Dimungkinkan Dari Indikator Indikator Dimensi Lain Dalam Hal ini Adalah Dimensi D1 D2 Dan D3 Kemampuan Literasi Itu Dimungkinkan Kemampuan Literasi Rendah Itu Dimungkinkan Karena Kualitas Pembelajaran Kurang Baik Ini Yang Berada D1 Juga Dimungkinkan Karena Kemampuan Guru Melakukan Refleksi Juga Masih Rendah Juga Dimungkinkan Kepemimpinan Dari Kepala Sekolah Kepemimpinan Instruksionalnya Juga Belum Baik Ini Ini Penyumbang Penyumbang Rendahnya Literasi Mengapa Menjadi Rendah Nah Berarti Ada Ada Sekian Akar Masalah Yang Perlu Kita Buat Program Atau Kegiatan Yang disebut Dengan Langkah Benahi Nah Untuk Yang Indikator Level Kedua Ini Kita Kelompokkan Menjadi Satu Akar Masalah Kemudian Yang D1 Dan D2 Kita Kelompokkan Menjadi Satu Akar Masalah Karena Ini Adalah Kepotensi Atau Indikator Di Ranah Guru Kemudian Yang Ketiga D3 Kepemimpinan Instruksional Ini Kita Pisahkan Menjadi Satu Tersendiri Akar Masalah Nah Contoh Langkah Benahi Misalkan Untuk Yang Literasi Dengan Akar Masalah Sebanyak Lima Ini Ya Ini Kalau Saya Bacakan Adalah Sebagian Besar Sesuah Dalam Kategori Perlu Intervensi Dan Masih Dalam Tahap Dasar Atau Grade Dasar Dalam Hal Membaca Text Informasi Dalam Hal Yang Kedua Membaca Text Sastra Dalam Hal Mengakses Dan Menemukan Isi Text Nah Redaksi Ini Itu Kita Ambil Dari Profil Pendidikan Yang Berbentuk Excel Tadi Atau Spreadsheet Ya Tinggal Kita Memberikan Kategorinya Yaitu Masih Dalam Intervensi Atau Dalam Tahap Dasar Ini Menunjukkan Masih Rendah Maka Yang Kita Lakukan Adalah Satu Penguatan Pembelajaran Literasi Dengan Menggunakan Modul Literasi Berbasis Tema Dan sumber Lainnya Di luar Platform Merdeka Mengajar Jadi di Platform Merdeka Mengajar Itu ada Soal-soal Tentang Literasi Itu bisa Kita Latihkan Ke Siswa Ya Disamping Itu Juga Kita Perlu Melatih Tentang Literasi Dari Sumber Sumber Yang Lain Nah Kemudian Yang Kedua Yang Mungkin Perlu Kita Benah Ini adalah Kegiatan Membaca Dan Mendiskusikan Beragam Buku Dari Berbagai Sumber Dan Jenri Secara Rutin Oleh Guru Dan Siswa Jadi Ini Bisa Kita Buat Sebagai Giatan Untuk Memenai Akar Masalah Tentang Literasi Siswa Itu Yang Masih Rendah Nah Untuk Akar Masalah D1 Dan D2 Yaitu Kualitas Pembelajaran Kurang Baik Kemampuan Guru Melakukan Refleksi Masih Rendah Ini Bisa Kita Memberikan Contoh Benahi Atau Program Kegiatan Adalah Pemanfaatan Platform Mereka Mengajar Untuk Meningkatkan Kapasitas Guru Terkait Dengan Materi Kualitas Pembelajaran Jadi Guru Juga Perlu Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Hal Mutu Pembelajaran Karena Dari Profil Pendidikan Terindikasi Bahwa Kualitas Pembelajaran Dan Kemampuan Guru Melakukan Refleksi Itu Masih Rendah Maka Guru Perlu Ditingkatkan Salah Satunya Melalui Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar Apakah Nanti Ada Dimungkinkan Solusi Solusi Yang Lain Tentu Contoh Ada Ini kan Sekedar Contoh Contoh Solusi Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran Guru Nah Nah Kemudian Untuk Yang Kepemimpinan Instruksional Belum Baik Ini Contoh Solusinya Atau Contoh Kegiatannya Untuk Membenahi Adalah Satu Pembentukan Dan Optimalisasi Komunitas Belajar Untuk Peningkatan Kepetensi Kepala Sekolah Dengan Berbagai Pengetahuan Dan Diskusi Terkait Kepemimpinan Instruksional Yang Kedua Penyusunan Dan Penerapan Kurikulum Operasional Satu Pendidikan Yang Terkait Peningkatan Numerasi Ya Bukan Numerasi Peningkatan Literasi Sesuai Dengan Kebutuhan Ciswa Dan Kondisi Sekolah Nah Ini Contoh Contoh Kegiatan Atau Program Yang Merupakan Langkah Membenahi Dari Akar Masalah Yang Sudah Ditulis Pada Kolom Kedua Nah Berikutnya Nanti Untuk Yang Kemampuan Numerasi Kemudian Index Karakter Iklim Keamanan Sekolah Sampai Dengan Iklim Kebenikaan Itu Caranya Adalah Sama Nanti Untuk Memudahkan Sobat Pembelajar Sekalian Nanti File Ini Akan Saya Lampirkan Di Deskripsi Sehingga Bisa Diunduh Dan Dipelajari Oke Sampai Disini Mudah Mudah Bermanfaat Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bers We're But We're Terima kasih.